assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning student how are you today semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar nah anak-anak hari ini kita bertemu kembali dan akan belajar tentang perkalian bilangan cacah nah sebelum kita memulai video pembelajaran alangkah baiknya anak-anak menyiapkan sebuah buku catatan agar nanti ketika diterangkan atau ada penjelasan yang kurang bisa dicatat dan kemudian ditanyakan ke ustazah dan ustazah pengajarnya baik kita lanjutkan ya nah anak-anak masih ingatkan tentang perkalian nah hari ini kita akan belajar kembali ya tentang perkalian jadi disini kita punya peranjang buah stroberi ya ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 peranjang buah stroberi nah dalam 1 peranjang ini anak-anak ada 3 buah stroberi ya jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 nah ya hasilnya adalah 15 nah ini ketika kita menjumlahkan semuanya semua buah stroberi dalam peranjang ya jumlahnya ada 3, 3, 3, 3, 3, 3, jika dijumlahkan hasilnya 15 nah ini ketika dijumlahkan coba kita kalau mencoba yang perkalian nah tadi kita sudah menjumlahkan semua isi peranjang ini ya ada 3 buah stroberi kita jumlahkan nah kalau hari ini kita akan mencoba dengan cara mengkalikan nah anak-anak ya tadi sudah diketahui 1 peranjang isinya 3 ya jadi ini isinya 3 peranjang kedua isinya 3 peranjang ketiga isinya 3 peranjang 4 isinya 3 dan peranjang kelima isinya 3 ya nah kita hitung dulu peranjangnya ada berapa ada 1 ya kita hitung ya ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5 setelah itu kita cari kalimat matematikanya anak-anak ya jadi kalimat matematikanya itu ini 5 dikalikan 3 ya nah 5 dari mana Ustadz ya 5 itu adalah jumlah peranjangnya anak-anak ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 kemudian dikalikan 3, 3 itu dari mana 3 adalah isi 1 peranjang buah tadi ya isinya 3 buah stroberi jadi kalimat matematikanya adalah 5 dikalikan 3 hasilnya 15 ya tadi sudah dijemlahkan semuanya hasilnya 15 nah begini ya jadi kita dengan cara perkalian baik contoh selanjutnya ya biar anak-anak tidak bingung nah ini saya punya 1 keranjang apel yang isinya 5 buah apel ya 1 keranjang ini isinya 5 buah apel nah kita tambah lagi ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 buah keranjang dan 1 keranjangnya isinya 5 apel nah anak-anak ya ada 1, 2, 3, 4, 5 nah ya ini keranjangnya 5 isinya dalam 1 keranjang juga 5 buah apel jadi kalimat matematikanya bagaimana? kalimat matematikanya adalah 5 dikalikan 5 ya ini 5 adalah jumlah keranjang jumlah keranjang ini 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan 5 1 keranjangnya isinya 5 buah apel jadi 5 dikali 5 25 ya itu anak-anak nah kita latihan soal ya tadi sudah menjelaskan anak-anak sekarang latihan soal ada 3 buah keranjang apel ya dan 1 keranjangnya isinya 3 buah kira-kira kalimat matematikanya bagaimana? kalimat matematikanya adalah ya 3 x 3 ya hasilnya 9 nah kalau masih bingung ini kita ulangi ya jadi 3 yang ini 3 ini ya adalah jumlah keranjang 1, 2, 3 nah kemudian yang 3 yang 3 merah ini ya itu jumlah apel dalam 1 keranjang ada 1 2, 3 ya ketika dijumlahkan hasilnya adalah 9 gitu ya anak-anak ya baik kita coba lagi contoh selanjutnya nah anak-anak sekarang kita punya keranjang buah jeruk ya jadi 1 keranjang ini isinya ada 6 buah jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah dalam 1 keranjang isinya 6 jeruk ya sekarang kita hitung ada berapa keranjang ada 1 2, 3, 4 nah ada 4 keranjang jadi kalimat matematikanya adalah 4 dikali 6 ya hasilnya 24 masih bingung ya masih bingung anak-anak 4 dari mana ya 4 ini adalah banyaknya keranjang ada 1 2, 3, 4 ya ada 4 4 buah keranjang kemudian 6-nya dari mana 6-nya ada dalam 1 keranjang ini ada 6 buah jeruk ada 1 2, 3, 4, 5, dan 6 buah jadi kalimat matematikanya adalah 4 dikali 6 hasilnya 24 seperti itu anak-anak mudah sekali mudah sekali ya baik anak-anak ya jadi singkat saja pembelajaran kita hari ini tidak terlalu panjang ya karena materinya juga mudah perkalian anak-anak jika pasti bisa nah untuk yang masih belum paham atau bingung ya bisa nanti tanya kepada pengajarnya ya ada ustazah Rafika dan ustaz Hido nanti bisa dipanyakan ya baik demikian kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh